Kedua, yang aligondyliticus itu biasanya fibrile yang warnanya kuning. Oke, di China, you know, last year we had the crystal PL problem, which is the whole PL is transparent. And until now we know this is caused by paramolidicus. Oke, jadi tahun lalu di China itu ada wabah dibendur PL. Jadi PL-nya itu warnanya bening. Jadi dia sebutnya itu kristal PL. Jadi bening seperti kristal itu katanya karena paramolidicus juga. Oke, mari kita berhubung. Jadi untuk penyakit penyakit penyakit, ini sangat-sangat. Setelah kesehatan Anda menyebabkan fibrile, pertama Anda akan melihatnya kaki adalah warna warna warna. Oke, dari sini kita bisa melihat warna warna warna. Di awal, And after that you will see that the fate of the shame and also the kill also become cloudy. Jadi kaki merah itu pertama biasanya seperti di gambar ini kelihatan dia mulai dari ekornya itu, dia warnanya merah. Habis itu kakinya, habis itu ada agak-agak berkabut gitu lah udangnya. Ya, jadi termasuk antenanya juga bisa berubah warna jadi merah. Ya, you see the fate become red color. But the strange thing is, in India, I think a lot of farmers get feedback. Oke, the fate become yellow color. But that's not the effect. Based on our experience, Oke, that is not due to the vapor infection. Most probably is due to, you know, the bottom of the pond. maybe the environment affect not infect by vibrio. Oke, jadi ada beberapa kasus itu sebetulnya kaki merah juga yang bukan karena vibrio. Jadi terkadang juga bisa dikarenakan oleh dasar kolam yang kotor. Jadi bukan langsung secara langsung karena vibrio-nya tapi karena situasi di dalam kolam juga. Ya, and if infected by vibrio, maybe antenna broken. Ya, jadi kalau itu karena vibrio biasanya antenanya juga bisa putus. Jadi gerakannya juga akan jadi lambat, terus akan berhenti makan dan perutnya akan usus-ususnya kosong. Ya, and finally, I will show another photos. Oke, this is the late stage of infect by vibrio. You see the hepatopankreas depala, stream, 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 and fully emptied. Jadi ini adalah stadium akhir. Jadi kalau sudah parah seperti ini, jadi antenanya putus, hepatopankreasnya agak berkabut, agak pucat, terus ususnya kosong. Oke, and one more thing. But, you know, after the transfer the pound, I mean, after the nursery, you go to the ground pound. At this time, if your stream become reptile, maybe due to the stress. you know, you change the environment, you catch the stream, you chase the stream. But, if due to the stress, after one or two days, it will become normal. And the fading behavior also become normal. Oke, jadi terkadang kalau misalnya dia terjadi seperti ini, tapi karena stress juga ada kemungkinan bisa terjadi juga. Tapi kalau misalnya karena stress, dia dalam satu dua hari akan normal kembali. Yeah, otherwise I think I strongly recommended your test as a vibrio. but so far, maybe more than 90% of farmers only test the vibrio in the water. Actually, this is not accurate. We strongly recommended advice you test the vibrio in the hepatopankreas. I mean the body, the body of the stream. Oke, jadi kalau misalnya ini berlarut-larut, disarankan untuk mengetes vibrio. Jadi kebanyakan petambak itu mengetes vibrio di air. Ini nggak terlalu akurat, jadi kita juga perlu ngetes vibrio di udang, di badannya, dan di hepatopankreas, ya. Ya. Why I say it like this? Because based on our feedback, our trial on the field, even in the water, the vibrio is very low. The density is very low. But the stream got some problems, slowly fading, 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 fading. Okay, so after that, we saw the tail not so red. And it looks normal. But when we test the hepatopankreas, you know, there are a lot of vibrio in hepatopankreas. Oke, kenapa saya merekomendasikan ini? Karena ada kejadian di mana waktu dites vibrio di air, vibrio-nya itu rendah sekali. Tetapi udangnya itu pelan-pelan nggak mau makan, dan lama-lama mulai ada kematian, dan kelihatan tidak sehat. Jadi waktu dites ternyata vibrio-nya di hepatopankreasnya itu sangat tinggi. Ya. Why is this happen? You know, once your stream become weak, vibrio or pathogens can infect. If your stream is healthy, I think not easy to infect by the pathogens. Okay. Even once the water, in the water, the density is very low. Let's say 10 power 2 or 10 power 3, normally won't infect your stream. But if your stream become weak, they will infect. Okay. And since your stream is weak, okay, once the vibrio enter into the body, they will immediately reproduce in the body. within a few hours, they can, the density will become, will be, the density of vibrio in the body will be increased a lot. This is a reason. Okay. Jadi, sewaktu keadaan udang itu sehat, walaupun vibrio di air agak tinggi pun, terkadang itu udang masih aman, masih nggak terpengaruh gitu. Tapi, pada saat udang lagi dalam kondisi lemah, vibrio itu bisa dengan cepat masuk dan melipat ganda di dalam udang, di dalam hepatopankreas, dan itu akan menimbulkan masalah. Okay. That's why I recently recommended you test the vibrio in the water and in the hepatopankreas upstream. Makanya saya rekomendasi untuk tes vibrio itu di dua tempat, yaitu hepatopankreas dan di air, untuk lebih yakin. Jadi, kalau misalnya ada udang yang seperti ini, menurut saya ini untuk sembuh akan susah sekali dan pasti kematiannya juga sangat tinggi. jadi kalau misalnya udang itu terinfeksi vibrio di stadium yang lebih tinggi atau stadium akhir ini WFD akan terjadi berak putih jadi sebenarnya berak putih itu sebenarnya yang di dalam itu yang putih itu bukan kotoran tapi itu adalah sel-sel dari hebat tepankreas dan dari pencernaan dari usus udang itu sendiri kita juga pasti bisa lihat ada garak putihnya itu bisa mengambang di air jadi kalau misalnya benar-benar diteliti pasti ada kelihatan jadi kalau sudah kena berak putih setelah beberapa hari akan berhenti makan udangnya jadi setelah itu kematian akan langsung meningkat ok, so if you find your team infected by the vibrio, you test first, you detect by TCDS agar ok, but when you see a lot, many, plenty of green dot on the agar, you need further confirm because sometimes we use a lot of probiotics in the water when you test the vibrio using TCDS, ok, even you find a lot, plenty of dot on the agar that not means that we cannot see the green dot is vibrio sometimes maybe is probiotics, ok, I mean the beneficial bacteria ok, jadi kalau terjadi seperti ini, kalau bentuknya seperti ini, hepatonya dan sebagainya kalau tidak langsung ditanganin, ini kematiannya bisa sampai 90% jadi sangat perlu untuk mengecek vibrio pakai agar itu di lab jadi kalau bisa, kalau kelihatan banyak titik-titik itu, itu harus, bacanya juga harus akurat soalnya terkadang banyak orang yang salah baca dikira vibrio ternyata sebenarnya adalah probiotic yang justru bagus buat udang jadi kalau misalnya ngetes sendiri, kalau misalnya agak bingung kalau udangnya makannya normal, ya mungkin ya titik-titik itu bisa jadi bakteri yang baik tapi kalau misalnya udangnya berhenti makan atau makannya terganggu nah itu berarti itu vibrio ok, jadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, nomor satu adalah stres jadi kalau misalnya ammonianya tinggi atau nitritnya tinggi lebih dari dua atau tiga nah itu udang akan stres dan lebih gampang untuk terserang vibrio jadi kalau oksigen DO-nya di dalam kolam itu kurang dari dua atau bahkan kurang dari satu, vibrio itu akan sangat mudah sekali untuk tubuh di dalam kondisi air seperti ini dan juga kalau misalnya kepadatannya tinggi nah jadi setiap, kalau kepadatan terlalu tinggi itu resikonya juga ikut tinggi di Cina itu ada 1000 PL oke, jadi kalau misalnya hari ini di Cina itu temperaturnya sampai 40, tapi kalau malam jadi 32 jadi temperatur tinggi ini mempengaruhi udangnya juga ya, sembios temperatur panas, ya setelah overfeeding itu udangnya bisa gampang molting nah itu bisa bahaya juga bisa merusak hebat pankreas oke, jadi di Amerika Selatan itu lagi mengalami masalah agli algeblum, algeblum ini plankton jadi planktonnya terlalu padat setelah sampai satu titik dia akan crash nah waktu crash dia akan mengeluarkan racun yang bisa mengganggu, membuat udang stres terutama pada saat masih PL baru tebar nah kalau misalnya terjadi masalah ini HPND pasti masuk dan itu akan sangat bahaya buat udang oke, jadi untuk bagaimana cara mencegah nomor satu adalah sterilisasi kolam sebelum tebar oke, jadi caranya kalau di China biasa setelah waktu pengeringan dikeringkan dulu habis itu di tebar gamping atau kaporit atau klorin dioksida oke, once the water sterilisasi, oke, we will be using a lot of probiotics to mature the pan oke, we use, you know, the, I believe in your market also have plenty of commercial product so in China so in China is the same situation, we use a lot of bacillus, EM, lactobacillus, all these kinds of mixture probiotics oke, jadi setelah mengisi air, sangat perlu untuk masukkan probiotic jadi di China banyak pakai bacillus, EM, lactobacillus, di Indonesia kan juga kita pakai bakteri-bakteri ini jadi kalau misalnya bakteri yang baik ini tumbuh secara bagus di dalam air jadi tidak ada tempat untuk bakteri jahat untuk tumbuh di situ jadi airnya akan lebih stabil oke, for the prevention, set part is for prevention, but once the, you know, the disease outbreak what should we do? the following, we will, we will use some probiotic, probiotic, and, you know, the non-antibiotic product because from last year, we totally banned the antibiotics, I think in Indonesia, the same situation you are not allowed to use any antibiotics in shrimp farming oke, jadi kalau pada saat terjadi penyakit, outbreak apa yang kita bisa lakukan itu kombinasi antara prebiotik, probiotik, dan produk-produk yang bukan antibiotik karena antibiotik kan sudah di ban di China maupun di Indonesia jadi kita hanya bisa pakai sesuatu yang bukan antibiotik jadi kita pakai so, this year, we converted to, we are using, you know, the, some essential oil, some herb extract we also use, you know, the bellfish to heal webrill or, you know, the harmful bacteria also, some farm, they are using the endines or they are using bleach to kill jadi kita pakai organic, apa, minyak seperti eucalyptus oil barang-barang herbal untuk bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di udang, fibrio-fibrio dan ada bahkan yang memakai produk-produk dari klorin untuk membunuh bakteri di air ok, this is the trials eucalyptus oil on killing the harmful bacteria this is a trial from control 3 hour and 6 hours it's quite effective and, you know, the the advantage of essential oil only kill the harmful bacteria no harmful to the beneficial bacteria ok, jadi ini adalah diagram pengaruh, jadi yang A ini kontrol yang sebelum tiga si eucalyptus oil yang B itu setelah 3 jam yang C itu setelah 6 jam jadi ini sangat efektif untuk membunuh bakteria yang berbahaya dia tidak akan membunuh bakteria yang tidak berbahaya yeah, this is the amount here I'm going to share one case recently, we conduct in south of China which is Fujian province ok, this is before you know, Justin I mentioned the better test wibrio in the water and in the stream ok, from this agar, it's before using the product we can see in the water it's very less very few dots but in the stream hypopuncreas you can see a lot of dots ok, then we use you know the yucalyptus which is essential oil we add some kelpok 5-8 gram and 2-3 gram per kg and after 3 days ok, this is after 3 days we can see in the water this still have some wibrio fat in the hypopuncreas almost free no any dot on the plate so that means this solution this protocol works effective for killing vibrio ok, jadi ini percobaan di Amerika Latin mereka punya masalah dengan vibrio jadi yang kiri itu air yang kanan itu yang dihepato pancreas jadi kita bisa lihat setelah pakai eucabiotic dan calvert setelah tiga hari yang kanan itu vibrio dihepato pancreas hampir tidak ada jadi ini produk produknya sangat-sangat efektif untuk membunuh vibrio dihepato pancreas yes this is a very good case for healing vibrio in the ancient pancreas i think you guys can follow this to try oke oke jadi ini adalah contoh yang sangat baik dimana produk ini berhasil untuk mengatasi vibrio jadi mungkin ini bisa menjadi solusi untuk masalah vibrio yang sedang dialami di tabak dan hanya tiga hari sudah cukup dan oh this photo is you know our whole team we wear the same shirt we did you know the super intensive this is super intensive this is semi intensive which is mat last week so this is my sharing if you have any questions now you can hands up jadi ini foto ini adalah foto yang diambil oleh dokter Biden tim minggu lalu jadi yang di dalam yang agak indoor ini adalah intensif yang tadi yang satunya itu semi intensif jadi kalau ada pertanyaan bisa ketik di chat atau bisa langsung tanya saya tanya silakan Pak terima terima kasih nama saya tadi ada slide disitu bahwa salah satu prevention fibrio itu aplikasi probiotic salah satu ya contoh tadi Lactobacillus saya masih bingung menerang Lactobacillus ini kalau Lactobacillus sepengetahuan kita bahwa dia hanya berkembang pada pH rendah sekitar 4 dan itu saya setuju kalau probiotic Lactobacillus itu untuk dipakai dicampur pakan ke usus karena usus kan juga usus dengan pH rendah beberapa literatur menyebutkan bahwa Lactobacillus itu tidak ada gunanya katanya dipakai ditambah karena beberapa penelitian tidak ditemukan Lactobacillus di dalam peraitan kolam itu yang yang pertanyaan pertama pertanyaan kedua tadi disebutkan untuk dianjurkan ya untuk mengecekkan fibrio di hepato dan di air pertanyaan saya apakah apabila fibrio di dalam air akan lebih tinggi di dalam hepato fibrionya atau sebaliknya apakah fibrio lebih tinggi di hepato bisa indikasi fibrio bisa lebih rendah jadi apa namanya antara tinggi dan sedikit itu tadi pertanyaan saya mungkin terlalu banyak bisa lagi Pak Satu ya pada saat terjadi infeksi white pcs terjadi kerusakan di hepato di terjadian daerah penyerapal pada tingkat berapa persen kerusakan di situ masih bisa diatasi atau memang kalau sudah infeksi web pcs sudah dianggap itu matilah gitu pertanyaan saya itu saja terima kasih oke sementara supaya saya tidak salah translate yang pertama tadi lactobacillus memang sudah digunakan tapi ada beberapa literatur yang bilang tidak ada gunanya karena lactobacillus tidak tumbuh di kolam budidaya betul ya Pak bukan jadi lactobacillus itu dia hanya berkembang dia atau bisa temukan pada pihak rendah 4 lah dan itu memang kalau dicampur di Pak memang cocok karena pihak di dalam pencernaan udang itu kan pasti rendah kalau di perairan kita di peran tambah itu kan 7,5 kadang 8 jadi agak ambius saya dan berapa literatur tadi jadi masalah apa ya optimal pertumbuhan karena pihaknya itu Pak oke itu yang pertama yang kedua tadi soal hepato sama air populasi populasi misalnya kita cek di dalam air misalnya ini lupa angkat 4 apakah nanti di dalam kalau dicek di dalam hepatonya kalau kita bisa lebih tinggi atau sebaliknya ini bisa rendah ya kan jadi tinggi atau ya sebaliknya apakah di rendah ini tinggi ini tinggi gitu Pak indikasi saja bisa diterima sudah bisa itu saja oke so Dr. Bai hello so he have he have three questions so the first one for lactobacillus you mentioned that lactobacillus is effective in helping to control the 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 and a lot of farmers already using lactobacillus and mix with the feed but the studies the information that they have says that lactobacillus grows well in low pH maybe around four or lower yes and in in the pH in the pH is usually about 7 or 8 so 7.5 or 8 so will that be effective to use lactobacillus in that pH this is a good question the first I like to point out when you mix with the feed use lactobacillus remember control the dosage if too much they will damage the intestinal absolute cells okay if you add too much lactobacillus so you talk to them this is very important another you know we have some products we have some probiotics which special for the water you use in the water okay that one they can grow in the water okay so lactobacillus will it be effective in the water yes no he's asking because the pH in the water is higher than the optimal pH for lactobacillus some they can grow on the bottom okay yes this is not any problem because the commercial product you follow the instructions from your your product okay yes 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 use this one not any issue in 10 9 use this way okay okay so jawabannya gini pak jadi untuk lactobacillus untuk dicampur dipakan itu memang betul bisa tapi harus hati-hati juga karena kalau terlalu banyak itu dia akan merusak pencernaan udang juga kalau terlalu banyak mungkin terlalu asam atau seperti apa terus nomor 2 untuk di air jadi setiap lactobacillus sendiri kan jenisnya banyak beragam gak cuman ada satu macam jadi kan ada macam-macam nah itu setiap produk itu mereka punya ini sendiri jadi mereka kalau yang memang sudah khusus untuk tambah kudang yang untuk di dalam kolam mereka mungkin sudah ada penelitian masing-masing jadi sesuai anjuran produk masing-masing aja jadi memang betul gak semua lactobacillus sama dan bisa dipakai di situ jadi produk lactobacillus sendiri biasanya itu adalah campuran dari beberapa jenis lactobacillus jadi gak cuman satu ini dan kalau di literatur kan memang bilang optimalnya di PH4 gitu nah tapi bukan berarti kalau misalnya setelah 4 itu gak tumbuh lactobacillus atau gak bisa hidup di PH yang lebih tinggi dari 4 ya i wanna highlight again when you mix with the phader the police control the dosage okay if two acid in the intestine they will damage the intestine you know especially for the PL the shame is very fragile okay once the intestine damage you will get some problem okay jadi ya Dr. Bay bilang lagi kalau misalnya harus hati-hatilah pakai produk lactobacillus atau bakteri lainnya kalau misalnya terlalu banyak dan pakan itu menjadi terlalu asam itu nanti bisa menyebabkan kerusakan di pencernaan oke pertanyaan nomor 2 oke the second question Dr. Bay so you mentioned that you need to test fibrio in the water and hepatopancreas right so he was he was asking generally which one is higher is it the water or the hepatopancreas is there a pattern or is it it can be both okay i think this is also the good question if your team healthy we will won't grow in the hepatopancreas i'm sure so when the we will will grow reproduce in the hepatopancreas that means your stream become weak okay as under stress or other problem okay they will increase very fast normally the water that we control the we is less than 10 power 3 okay even if your water condition is good we will be very very low okay but they will have some in water okay jadi ini kata dokter men pertanyaan bagus jadi kalau misalnya udangnya dalam kondisi sehat fibrio itu tidak akan berkembang di hepatopancreas jadi sedangkan di air selalu ada fibrio jadi kalau misalnya air walaupun air itu bagus pun tetap ada fibrio tapi mungkin populasinya sangat-sangat rendah misalnya 10 pangkat 2 10 pangkat 1 tapi tetap akan ada fibrio tapi kalau misalnya udang kondisinya tidak sehat fibrio itu akan mulai tumbuh di hepatopancreas pada level berapa fibrio di hepatopo dianggap sudah kondisi warni atau sudah berbahaya kalau di akhirnya kita sudah tahu fibrio itu maksimum 10 pangkat 2 kalau di hepatopo misalnya kita cek pada level berapa masih aman itu pertanyaan pak yang bun tadi pertanyaan long your stream will tersebut because the we will keep increasing in the water when they get 10 pangkat maybe after half days or one day they will increase 2 pangkat 5 or 6 so at this time your will infect stream okay your stream maybe start get problem and so we found 10 pangkat 2 okay Okay, based on our experience, okay, 10 power 2 or 10 power 3 is okay. But when you found that we were in the hepatopancreas, I think the best way immediately to treat. Don't wait up to 10 power 4 or 10 power 5. When they get 10 power 4 or 10 power 5, definitely mortality. Okay. Mortality. Okay, yeah. Yeah, jadi fibrio kalau di air kan kalau 10 pangkat 2 masih okay. Nah, tapi biasanya kalau fibrio di air itu tinggi, semakin lama berkali berlipat-lipat sampai 10 pangkat 5 sampai dan seterusnya, itu akan mempengari udang. Nah, sedangkan kalau di hepatopancreas, begitu ketemu ada fibrio walaupun cuma 10 pangkat 2, kalau bisa langsung ditanganin. Jangan sampai tunggu sampai lebih dari itu, karena akan berbahaya buat udang. Jadi intinya kalau walaupun ada fibrio rendah pun di hepatopancreas itu sudah harus langsung ditanganin. Oke. Gitu. Do you agree? It's my experience. Because this fibrio really no standard answer. Different farmers, different environment, but the number will be different. Oke, jadi dokter Ben bilang karena fibrio ini sangat-sangat luas, jadi nggak bisa ada patokan berapa amannya. Jadi setiap tambak, setiap lingkungan, setiap tambaknya juga beda-beda standarnya. Kadang ada yang rendah tapi tiba-tiba cepat gitu loh naiknya. Ada yang rendah dia bisa maintain gitu, jadi nggak bisa ada standar patokan, oh kalau 10 pangkat 2 itu pasti aman atau sudah bahaya gitu. So Fibrio will be everywhere, you know, from the stream, from the water feed, the bottom of the pond, everywhere, oke, the only difference is what it's the density. The only difference is when the environment become worse, oke, they will produce, reproduce. Oke. Oke, jadi vibrio itu kan di mana-mana, di dasar kolam, di air, itu ada vibrio. Dan kalau misalnya kualitas airnya memburuk, vibrio itu berlipat gananya semakin lama, semakin cepat. Makanya sebisa mungkin ditanganin. Ya, dan kita juga menemukan vibrio di bawah, di mat, di selat. You know, the density, the density is more than 10 power 4 times than the water. Okay, if the water condition is good, they stay in the selat. But once the water becomes worse, low, then dissolved oxygen, they will immediately come to the water and reproduce. Okay, that's why before the culture, we sterilize so thoroughly. But finally, during the culture, we still have the vibrio problem. Oke, jadi yang kejadian di lapangan kenyataannya kebanyakan itu vibrio itu ada konsentrasi vibrio itu paling tinggi di dasar kolam. Kalau ada lumpur, walaupun lumpur halus pun yang ada di dasar kolam. Tapi kalau kondisi air bagus, dia nggak akan bisa, walaupun dia di dasar kolam, dia nggak akan bisa terlalu mempengaruhi. Tapi begitu kondisi air jelek, nah itu dari dasar kolam yang konsentrasi tinggi itu bisa langsung mempengaruhi airnya, dia bisa kembang biak di air dan membuat vibrio-nya di air itu jauh lebih tinggi. Oke, ada pertanyaan lain? Sampai jumpa di video selanjutnya. Any more questions? I think there are some questions in the chat. Yeah, yeah, we have questions on the message, inbox. So, for the bio-acid, I think we, you know, we have a lot of trials and also the research. We recommended 2-3 gram, but for the maintenance, 2-3 gram per kilofit is good enough. But for the treatment, I think for the short time, you can have to 5-6 gram, but only for the short year, for the treatment, okay? Once your stream become normal, become good, please come back to 2-3 gram, okay? This is why we recommend like this, because the cost is very important for the farmers. Because we culture the shame, we want to make the money, okay? This is our concern. And 2-3 gram is good enough for maintenance. So, no need to waste the money. Yeah, frankly, to see. Okay, so, dosis 2-3 gram per kilo pakan itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya ada masalah, mungkin bisa 5-7 gram. Itu, tapi hanya dalam jangka waktu pendek saja. Jadi, kalau begitu udangnya saat kembali, kembali lagi ke 2 gram. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau enggak ada yang nanya, aku mau nanya lagi. Ya, silakan, Pak. Ini menyangkut transmisi fibrio ke dalam udang. Apakah transmisinya itu melalui insan? Ataukah bisa melalui dari pakan. Artinya begini. Pada saat kita kasih pakan, pelet itu kan dalam kondisi kembali. Nah, pada saat di dalam kolan, dia kan terjadi pori-porinya itu kan menyerap air di dalam. Atau air itu masuk ke dalam pori-pori daripada si pelet. Otomatis karena fibrio ada masuk di situ. Akhirnya, si udang makan makin lama-makin lama terakumulasi di Kepato. Atau teorinya bagaimana, aku belum ngerti bisa jelaskan. Oke, ya. Dr. Ben. Hello. Hi. So, he's asking, how does the fibrio goes into the Hepatopan Crest? Does it goes from the gills when the shrimp is breathing? Or is it from the feet? When the feet goes to the water, it absorbs the water and fibrio. and when the shrimp eats the feet, it goes to the Hepatopan Crest? So, the imagery is from the feet, you know, from the moth. Go to the stomach, then finally, fibrio goes to the Hepatopan Crest. Oke, from the moth. Oke, jadi yang utama dari pakan, betul Pak. Jadi, dari pakan, dia serap air dan fibrio itu masuk ke pencernaan dan ke Hepatopan Crest. another is possible from, you know, the injured. If the shrimp got some wound on the skin, on the skeleton, maybe they will go in. Oke. This is another possible way. Jadi, yang lain adalah dari kalau ada luka. Jadi, kalau udangnya misalnya kena cucuknya temannya, terus luka itu bisa fibriunya masuk ke situ juga. Kalau nggak ada pertanyaan, nanya lagi, sayang. Ini hal lain kok nggak ada nanya, nih. Rup. Ada raise hand itu, Pak. Oh, ya. Silakan, Pak. Nah, itu silakan, Rup. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, mungkin minta lanjuti pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Jubir. Jadi, mungkin yang perlu kami pertanyakan, istilahnya rasio antara total fibrio dengan total bakteri itu yang aman berapa, minimal. Jadi, kan beberapa referensi yang sering kita dengar minimal, yaitu maksimal 10 persen. Jadi, jumlah fibrio di air itu. Jadi, mungkin itu ada referensi lain yang bisa mendukung. Kemudian, pertanyaan yang kedua, yaitu masalah pemanfaatan dari bahan-bahan herbal tadi sangat baik sekali. Jadi, istilahnya memang banyak juga jenis-jenis herbal yang lain. Jadi, kemarin juga sempat kita uji coba, baik masalah wet faces, kemudian juga seberapa penyakit. Jadi, kita juga sempat gunakan namanya bawang putih itu, garlic. Jadi, memang dalam bentuk yang fresh. Jadi, untuk kita aplikasikan di pakan, jadi memang sempat juga, memang waktunya agak aman memang. Bisa satu minggu sampai 10 hari. Jadi, kalau memang bahan tadi kan cukup efektif, bisa tiga hari, jadi lebih cepat. Karena memang prosesnya kan lebih aneh karena produk perusahaan. Jadi, memang kalau untuk masyarakat tradisional yang memang mungkin secara istilahnya kemampuan biaya untuk membeli sangat berat, mungkin bisa menggunakan herbal-herbal yang tersedia. Kemudian, yang ketiga pertanyaan saya, yaitu mungkin masalah Fibio Harvey ini. Jadi, sering kita dapatkan air itu nyalah. Jadi, biasanya ketahuannya kalau malam. Kalau kita kasih pakan atau dikincir, ini berwarna biru. Jadi, mungkin ada teknik-teknik ataupun pengalaman untuk bisa mereduksinya. Jadi, memang mungkin ada pengalaman yang lebih efektif. Jadi, memang untuk pengalaman kami, biasanya tetap kita ganti air, kemudian mengurangi pakan, dan kita tetap menggunakan tadi aplikasi bawang putih tadi. Jadi, bawang putih fresh ini, yang masih fresh sehingga setelahnya belum diekstrak, sehingga memang dia punya dosis masih tinggi, sekitar 20-50 gram per kilogram pakan itu. Jadi, memang dia itu berlangsung untuk, biarpun wet faces, bisa sembuh. Kemudian, yang penting masih dalam tahap aman tadi. istilahnya wet faces-nya belum terlalu parah. Jadi, insya Allah bisa dikendalikan. Tapi, memang butuh waktu lama, sekitar 7-10 hari itu. Jadi, mungkin ada tiga itu yang bisa dibantu untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, Pak. Saya rekap dulu, takut salah. Oke. Jadi, yang pertama itu, persentase fibrio dari total bakteri ya? Yang aman itu berapa? Ya, itu. Oke. Yang nomor dua itu kan, apa, sorry tadi? Pemanfaatan herbal yang sejenis. Itu juga bisa bermanfaat. Memang waktunya lebih lama, dibandingkan produk yang tersedia, kayak eucalyptus ini kan tiga hari sudah bagus sekali bersih. Kalau memang kita memang kemampuan terbatas, ya kita gunakan yang produk, aneh, lah. Ha, ha, ha. Itu, ha, ha. Oke. Yang ketiga, Harvey, ya. Yang ketiganya tadi, fibrio Harvey tadi. Pengendaliannya. Ya. Oke. So, Dr. Ben, there are three questions. bentar, bentar. The first one, he's asking about the the maximum percentage of fibrio compared to the total bacteria count in the world, what's the maximum? Is there a guideline? Yes, usually what they know is it should not be more than 10%. Yes, this is a good question. Based on our experience, now, if you're mud punk, you keep the total bacteria is above 10 power 5. Okay. So, 10 power 5 for the fibrio is as less as possible. This is our guideline. For the intensive farming, we always keep 10 power 7. Okay. Yes. I think he can follow this rule. Once your product is total bacteria, I mean the beneficial bacteria is this number, I think less chance to grow in the water. Okay. Jadi, di Dr. Ben bilang, sebetulnya yang perlu dilihat itu total bakteria count, ini, bakteri yang beneficial, bakteri yang bagus, kalau bisa itu 10 pangkat 7. Jadi, kalau misalnya yang tidak, yang tidak, yang budidaya yang tidak intensif, 10 pangkat 5 sudah oke. Kalau yang intensif, 10 pangkat 7. karena kalau sudah total bakteri yang baiknya itu 10 pangkat 7, fibrio itu untuk dominasi akan sangat sulit sekali. Okay. So, the second question is, they know that based on your presentation, that eucalyptus oil can fix the problem within three days, but because some farmers don't have the resources to buy the products, they have been using garlic to fix fibrio problem like white faces and other problems. So, do you have any comments on this? Okay. they are using the garlic to fix the problem. Yeah. Okay. Actually, in China, we also have such kinds of products which contain the garlic. Okay. But the yaw is from the edible garlic, right? Yeah. Maybe not effective. Okay. For the white faces, the first, we have to know what's the reason, what's the reason caused the white faces. So far, we have four reasons. The first, with real, EHT, water quality, which is especially for the algae crash. Okay. The last one is the feed. So, before, we must know the actual reason. If we buy the we can use the essential oil, we can use, you know, the chlorine, the onions to kill. If from the feed, I think you must use some herb or oil acid. okay, this is one question, right? I'm sorry, can you repeat the last sentence? Okay. If, if, you know, the white faces caused by feed, the quality of the feed, you know, you'd better use some of her or bio-icay. Okay. So, We, we, we do fun. So, I say the control the white faces caused by feed. Okay. Okay. Jadi, untuk yang WFD, jadi, WFD itu kita mesti tahu dulu sumbernya itu dari mana. Jadi, kalau misalnya memang dari Vibrio, jadi, di Cina sendiri ada beberapa produk yang pakai ekstrak dari bawang putih juga, gitu loh. Tapi, dibandingkan yang ini, hasilnya kurang efektif. Nah, sekarang, kalau misalnya WFD itu karena disebabkan oleh, ya memang Vibrio di air atau kualitas air yang buruk, nah, mungkin memang bisa membantu walaupun lama ya, tadi yang seperti Bapak bilang tadi. Tapi, kalau misalnya WFD-nya itu karena kualitas pakan yang jelek, nah, itu bawang-bawang putih nggak bisa bantu. Di situ. Jadi, karena kita tahu kualitas pakan, apalagi pakan yang protein rendah itu, dia kan soybean meal-nya banyak, dan itu di Indonesia banyak sekali yang pakai protein rendah. Nah, itu kalau yang malah seperti itu susah untuk bisa diselesaikan dengan bawang putih, itu butuh bile acid, karena dengan bile acid itu dia akan bile acid sendiri, itu asam yang penting itu dia akan membantu untuk mencerna pakan itu sendiri, jadi protein-protein yang tadinya susah yang bisa menyebabkan WFD itu bisa terbantu di situnya. Terus, Dr. Ben, there is one more question about Fibrio Harvey because sometimes they experience Fibrio Harvey because at night they can see the water glowing, the fluorescent blue color. Yes. So, they usually do water exchange, but do you have any other suggestions on how to treat problems like this with Fibrio Harvey? So, for the WFD, Hawaii, I think the same way. You try to use one, it's changing water, but you make sure in the neutral sea water, don't have WFD. Okay? The second, you can use some chlorine. And also essential oil or you use some bellfish. you know in the market they have quite a few products which can treat the WFBrios. Okay, you can compare, you can choose. So, disinfectants? Yes, yes. So, this disinfectant? Yes, sterilize water. Okay, so, what do you recommend to sterilize the water for this? I think in the water, you just use chlorine or andine. In China, we use some chlorine, we use some andines to sterilize the water. At the meantime, you use some essential oil to control the water in the body. Okay? If you can see in the water, that means the density is very dense. It's very dense already. You must do the better to treat immediately. Okay. Jadi, untuk fibrio Harvey, kalau misalnya di, apa namanya, di kolom sudah kelihatan, itu berarti densitasnya itu sudah tinggi sekali. Jadi, memang harus pakai disinfectant, water exchange, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk mengatasi fibrio yang ada di badan udangnya, di badan udangnya, itu yang lebih penting lagi. Ya, but after sterilize the water, you must replenish the probiotic into the water. Okay. Otherwise, after 3, 4, 7 days, fibrio will grow again. Okay. Jadi, setelah disinfectant, harus segera dikasih probiotic. Kalau tidak begitu, nanti fibrio akan bangkit kembali. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Sirah. Tunggu, Pak Sirah. Tadi disinfectannya itu berapa PPM ya? Kalau disinfectan, kan macam-macam produk, jadi susah ngomong berapa PPM biasa, sesuai anjuran itu sih, Pak, yang produknya aja. Soalnya, kalau misalnya contoh iodine sendiri, ngomong berapa PPM yang harus ini aja masih-masih. Takarannya yang jual biasa dia kasih rekomendasi gitu. Kalau misalnya soalnya setiap produk, setiap merek aja kadang beda konsentrasinya kan soalnya. terima kasih. Pak Sirah Jidin. Bertanya, maaf Pak Bile Acid ya, untuk hebat atau pankreas. Di Indonesia memang apalagi di produk-produk pakan itu memang banyak yang protein rendah karena harganya lebih murah dan itu juga banyak digunakan oleh petani-petani ya. Mengingat harga pakan lebih murah dibanding pakan-pakan yang high protein gitu. Apakah Bile Acid ini bisa dikombinasikan dengan bahan herbal pada saat aplikasinya di pakan yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan bahan herbal yang protein tinggi supaya bisa support pakannya pada saat kita menggunakan Bile Acid itu sehingga kita tetap bisa menggunakan Bile Acid tapi pada satu periode kegiatan belidaya kan tentu kita berhitung secara nominalnya ya. Jadi kita menggunakan Bile Acid tapi konsentrasi penggunanya kita turunkan dengan kita kombinasikan dengan bahan herba yang lain sehingga kita bisa menekan pembiayaan tapi tetap kita menggunakan Bile Acid. mohon pencerahannya terima kasih. Bahan herbal yang dimaksud seperti apa pak? Ya misalnya kita menggunakan bahan herbal ya misalnya seperti tadi pastinya kita ada bawan putih untuk antibiotik seperti itu ya yang kalau kita menggunakan bahan herbal yang misalnya kita ada fermentasi apa yang proteinnya tinggi gitu yang sudah kita periksa di lab dan memang proteinnya tinggi seperti soybean ini bungkol kedele bisa jadi atau fermentasi kelor misalnya kan kelor 44% proteinnya gitu oke itu kan bahan herbal juga protein tinggi mohon pencerahannya demikian terima kasih oke 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 so Dr. Ben he's asking about because a lot of farmers in Indonesia are using a low protein feed yes and they're mixing it with with some herbals like organic organic materials like garlic or fermented soybean or fermented other things to increase the protein in the feed yes and so he's he's wondering if we can use the bioacid but in the lower dose to complement the feed that they've been mixing by themselves to come to make sure the cost is affordable yeah so I understood in Indonesia the protein is around 32 to 35 in China it's 30 to 42 oke the core protein and in Indonesia you use a lot of soybean in the shin feed which they have a lot of you know anti-nutrient factors so these factors will cause intestine inflammation finally they will get wet faces problem okay especially in last year you know the raw material keep increased they add too much soybean in the shin feed that's why in the late part of the farming I think quite a lot of farmers they have the wet faces problem right only they okay I think I'm guessing this is the main reasons too much okay we have one paper recently we are doing once I will reduce the wet faces okay even the inflammation I think maybe I can share some photos next webinar okay 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 dari tumbuhan dan protein yang plant-based, dari tumbuhan dan dari hewani dari tepung ikan sama misalnya tepung kedele jadi kalau protein dari tumbuhan itu, kebanyakan itu mengandung set anti-nutrien itu yang membuat masalah di pencernaan jadi kalau saya kalau yang kelor saya juga kurang tahu cuman saya sendiri personally dulu waktu itu pakai ini fermentasi bungkul kedele juga untuk meningkatkan protein, soalnya dulu kan juga pakai protein rendah tapi sekarang yang saya lakukan, saya tetap pakai protein rendah, saya pakai tapi nggak pakai ini soybean meal, bungkul kedele dan hasilnya juga bagus pertumbuhannya, jadi bagus tanpa menyebabkan ini, kalau dulu waktu pakai soybean meal itu, pakai fermentasi bungkul kedele itu lebih mudah terkena bermasalah gitu loh, jadi budidaya udah 40 sampai 50 hari itu sudah mulai ada yang berak putih, gini-gini segala macam padahal sudah ditambahkan protein dari fermentasi bungkul kedele nah sekarang sampai umur 60 hari pun itu masih belum bermasalah gitu loh jadi saya pakai bile acid 2 gram per kilo pakan jadi kalau dari pengalaman saya nggak perlu ditambah protein kalau dicampur herbal untuk meningkatkan protein sih menurut saya nggak perlu karena dengan pakai bile acid ini dia penyerapannya jauh lebih baik jadi sehingga dengan protein rendah pun pertumbuhannya juga oke jadi FCR-nya rendah sekali iya 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 umur lanjut apa Fahrenheit Facebook saya atau Facebook Anda kita akan jawab dengan Anda oke sorry about that ya it's okay jadi conference room 45 oke jadi Dr. Ben ada meeting lagi selanjutnya untuk yang jam latin, Amerika Latin jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group atau bisa WhatsApp saya, Dr. Ben atau apa, ini ada nomor WhatsApp saya di layar, bisa di foto, nanti bisa WhatsApp saya saya akan sampaikan ke Dr. Ben atau bisa masuk ke WhatsApp group kita, Latjans Indonesia juga nanti di situ bisa tanya-tanya dan kalau butuh bantuan apa-apa bisa langsung di situ juga oke, terima kasih semuanya sudah menghadiri acara malam ini semoga budidaya semakin lancar terima kasih terima kasih terima kasih bye-bye bye-bye ah ya terima kasih terima kasih selamat menikmati